assalamualaikum halo mahluk hidup semuanya dan lu balik lagi sama gua di channel happy gaming channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini lu 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 lagi liatin gua main game One Punch Man The Strongest lagi temen-temen di video kali ini gua akan nunjukin kalian suatu keajaiban dunia yang baru saja terjadi di dunia One Punch Man The Strongest One Punch Man The Strongestan gua akan tunjukin ke kalian bahwa ada eh apa namanya keajaiban dunia yang terjadi belakangan ini coy dan gua untungnya sebagai manusia yang paling beruntung gua dapat memvideokan keajaiban ini coy asli ini ajaib banget sumpah kita lihat nih kedua final lu bisa lihat keajaiban apa yang terjadi Yusuke Murata masuk semifinal sumpah ini keajaiban dunia sumpah wah gila gua 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 jujur ya gua belum gua belum nonton perjalanan yang akun gua ini bisa sampai ke semifinal ini gua belum nonton sih cuman kalau lihat dari jadwal ini sih GG Gaming coy dari grup sih emang ya gua lawan lima juta lu bisa lihat sendiri lah lima juta lawan empat juta lawan empat juta itu gua lumayan beruntung di satu grup kan dengan BP yang lumayan jauh di bawah gua ya tapi disini lu bisa lihat gua di 32 besar gua ngelawan satu squad gua juga salah satu temen gua juga dia BP nya 7,4 juga artinya eh hanya beda tipis gua sama dia perbedaan BP nya disitu lalu gua masuk ke 16 besar disini yang mulai gua nggak masuk akal sih maksud gua disitu lu bisa lihat dah gua lawan BP 9,3 juta at least gua kalah 1,9 juta dong secara BP kan tapi gua menang cuy dan terus gua masuk lagi ke 8 besar mengalahkan 7,7 juta dan akhirnya gua kalah di semifinal ngelawan Sultan dengan BP 10 juta gua belum nonton sama sekali perjalanan Yusuke Murata gua ini kayak mana jadi gua pengen ngajakin kalian untuk ngelihat sebuah kajaiban yang terjadi di One Punch Man The Strongest oke gua akan mulai dari kayaknya kalau nonton yang grup kayaknya kurang rame ya apa kita langsung masuk ke lomba 32 besarnya aja eh apa langsung grupnya aja deh nggak apa-apa disini gua ngelawan lahap nangkap nah gua nggak tahu itu nickname nya apa kita akan lihat aja kita akan lihat aja ini di grup gua pertandingan pertama gua gua disini ketemu dengan lain apa yang seperti apa uh gua di tim gua di tim mana ini oh gua tim kanan ya gua tim kanan oke 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 hmm lumayan ya 2,5 juta tuh nggak sakit cuman lumayan lah lumayan 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 oh ini sih udah 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 kelihatan jomplang ya cuy dari defense musuhnya pun dan darahnya pun tipis banget itu bisa lihat langsung sekarat pada semua jadi udah kelihatan banget gua di atas rata-rata mereka cuy jadi gua disini dipastikan menang dengan 143 poin lalu gua ketemu dengan ini nih katanya viewers terus gua juga sensei es kalau nggak salah ya sensei es gua di grupin juga sama dia di turnamen minggu ini gua nggak tahu gua tim gua tim kanan lagi oke oh jetski gua lumayan sakit ke dia ya berarti defense dia nih masih kecil-kecil itu masih tipis gitu loh dan lu lihat satu karakter musuh langsung mati itu 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 udah kelihatan tipis banget sih defense musuh nih tipis banget sumpah nggak tahu garo gua bisa ngebunuh empat wah wah lu lihat dong cuman follow up di match follow up di match pun ya ini udah udah perbedaannya udah jauh sih menurut gua jadi gua langsung skip aja ini udah udah beda udah beda defense dia defense musuh gua bukannya gua sombong tapi emang defense dia dan darah dia pun masih jauh sama gua jadi ketika gua ngetek pun kayak langsung sekarat langsung sekarat gitu jadi perbedaannya tuh terlihat sangat jauh sekali teman-teman lalu di match ketiga gua ketemu dengan Deuny nih gua nggak tahu siapa Deuny tapi gua di ronde asli di minggu kali ini tuh gua kayak di beruntungin banget satu grup dengan yang BP nya 4 juta 4 juta dan 4 juta tuh gua haaa sedang banget gua anjir di sini gua tim kanan eh gua tim kiri sekarang wah dan gua jalan semua udah jelas dong gua udah gitu main area of effect juga yah lu lihat coy tinggal yang punya unsledding doang yang hidup sama revive tuh dari zoom musuh nggak dikasih jalan dan gua menang dengan perfect gitu ya kan gua menang dengan perfect karena lagi dan lagi perbedaan BP yang sangat jauh tuh level juga gua yakin beda jauh gua level 99 mungkin dia masih di 92 93 sih feeling gua gitu tapi di ronde 32 nih lumayan rame cuy gua ketemu dengan satu squad gua yang BP nya hampir banget sama kita lihat ya gua nggak tahu gua tim kanan apa tim kiri jujur gua belum nonton sama sekali nih gua tim kanan gua tim kanan oke nah ini udah mulai menurun nih 600 ribu tuh di match gua oke oke seraya dia jalan 600 ribu lumayan sakit loh hmm garao gua berapa nih Oh cuman 2 juta doang 2,5 oke oke cuman 2,2 tapi di sini sayangnya pekor atau di match dealer gua tuh jalan lebih dahulu dibanding punya dia cuy plak plak modar plak aduh belum dikit lagi golden ball musuh akan modar kena follow up di match plak plak ya gue sih sampai saat ini sih metanya masih gini-gini aja ya untuk hero turnamen tuh kalau nggak lo punya zombie man sama Garo itu udah kayak OP banget sih kalau nggak zombie man Garo King itu juga OP banget sumpah itu OP banget oke di sini balik ronde 2 oke itu 584 tuh lumayan sakit loh dan di sini modar sih kayaknya plak oke belum door belum gila atomic musuhnya kuat banget sumpah oke dan kita habiskan di ronde 32 besar cuy asli itu tuh gua juga udah nggak nyangka sih maksudnya gua bisa lolos ke 16 besar dan gua ketemu dengan ini sumpah ini momen yang paling gua nggak anjir gua bisa menang ya ini BP nya tuh dijobat loh BP nya 9,3 juta cuy asli gua ngelawan 9,3 juta lu lihat bisa formasi mereka formasi musuhnya dia bawa chilemperor dengan tiga karakter frame merah juga disitu ada zombie man level bintang 5 amai max dan dia juga bawa seorang atomic samurai kita tonton ya wah sumpah nih gua belum nonton kenapa gua bisa menang juga gua nggak tahu tapi feeling gua wah speed gua jalan kencang semua cuy empat karakter gua jalan semua ini ini berat sih udah gitu gua bawa area of effect juga dan gua juga main di ini apa extra di match dari seorang flash di flash door 2,6 juta oke nggak mati tapi kayaknya mati disini kena follow up di match mati 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 deg 2 kali soalnya deg mati door masuk plak oke dia nggak mati atomicnya pun modar atomicnya modar dia kena follow up di match lagi plak masuk nodar deg dan ya udah kelihatan lagi ya cuy disini di match dealer gua jalan terlebih dahulu lalu ketika musuh jalan itu terkena efek extra di match dari follow up follow up karakter-karakter yang gua punya gua sangat diuntungkan sih ketika gua punya flash di flash di combo dengan garo itu gua sangat diuntungkan ketika gua main di turnamen challenge cuy karena emang sampai saat ini 2 karakter atau 2 combo tersebut yang bisa dibilang salah satu yang paling OP lah nomor 2 sih menurut gua kalo lu punya full area of effect plus attack speed lah itu udah berdebah corenya udah pasang aja chill emperor sumpah wah wow di sini gua menang tanpa karakter gua mati satu pun ya cuy wow wah gila gua sih enggak 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 sampai nyangka ke situ sih atli itu lawan BP 9 juta anjir Gue gak tau gue gg apa Gue ini ya Apa gue beruntung kali ya Gak tau lah gak tau lah gak tau lah gak penting ya Dan disini gue masuk ke ronde 8 besar Yang dipertemukan Dengan BP di atas gue lagi 7,7 juta Dan disini lo bisa liat formasi musuh dia main flash Cuman dia gak bawa garau Cuman dia atomiknya nih frame merah Lumayan ngeri juga cuy Awakennya Awaken 3 dan disini dia bawa Momen Rider kayaknya Momen Rider nya akan menyemangati Untuk Atomic Samurai sih Kayaknya jadi Atomic Samurai nya lumayan sakit Untuk di pertandingan kali ini Cuman gue gak tau ya Cuman gue gak tau gue belum nonton Gue disini tim oh gue tim kanan cuy Oke FF duluan ya FF musuh kiri duluan Plak Satu karakter gue langsung mati Itu lo liat amai mak gue langsung mordar cuy Wow Atomic musuh Satu kok Lah Momen Rider dia buat apaan dah Kalau Lah gue kira Momen Rider speednya paling kenceng anjir 2,5 2,3 lumayan Amai Max dia gak lompat ya Karena gak punya energi Oke Tapi atomic gue akan jurus nih lumayan Wah gue diuntungkan sih Gue diuntungkan setara strategi Jadi 3 karakter damage dealer gue tuh Mengeluarkan ulti semua Sedangkan dia cuman flash C-flash Sama atomic Sedangkan tadi Siapa namanya Amai Maxnya gak ultimate ke belakang Itu rugi banget sih Iya itu rugi banget Gue Apa karena Ininya pecah ya Ininya flash C-flash Pecah ke pukul garo gue Gue juga tadi gak engeh loh Gak gitu engeh Dan disini udah Dan disini udah sangat keliatan ya Gue dengan 5 karakter yang tersisa Ngelawan 2 karakter yang tersisa Apalagi cuman tank semua Itu sangat mudah buat gue Bukannya gue sombong Tapi emang secara di atas kertas Di match dealer gue Di bagian belakang tuh Masih pada hidup Semua gitu Karakter dia yang bisa nyerang ke belakang gue Cuman ultimatenya aloi doang Door Lock Door Lock Dan Ini udah bau-bau kemenangan nih gue cuy Set Set Dan Gue menang Asli ini gue hoki banget sumpah Gue gak ngerti loh Kenapa gue bisa se-hoki ini ya Tapi ya gue udah Udah ada hopeless lah Di Di pertandingan semifinal Gue dipertemukan dengan sultan Di server gue Yah Lo bisa liat sendirilah 5 karakter dengan frame merah Total BP 10 juta Dia main rin-rin Udah frame merah cuy Rin-rinnya Kayaknya sih rin-rinnya ini Dipake fake level ya Gue juga gak ngerti juga Kita tonton aja deh Walaupun gue Ini sih gila sih Walaupun gue jalan semua loh Lu liat ya Itu 4 karakter gue jalan semua cuy Di match dealer gue tuh jalan semua gitu Nah 1 Oh 2 juta 2 Oh defense-nya ini kuat banget sih Ini defense musuhnya Karakter-karakternya kuat semua Dan rin-rin musuh udah mati ya Oke Nah Ini nih gue paus dulu Gue paus dulu Kenapa Gue bisa modar Disini kingnya Sakit banget gue yakin Kenapa Karena lu liat Itu energi musuh Itu ada 7 Efek dari luka dalam Basic attacknya Si Garaw Serta dia punya Silverfang Jadi dapet shield Energi dapet lagi 2 Karena pake core zombie man Dan kingnya Itu semakin Pedes banget Ultinya Karena semakin banyak energi Yang kita punya cuy Kingnya 4 juta Goblo Goblo 4 juta Atomic Gue langsung modar Aduh Anjir Flash-flash gue modar Amai bang Gue modar Yah Allah Yah Emang dah Sulit banget buat penang Lawan beginian mah Yah Yah Udah ini mah Udah gak ada arepan cuy Tinggal sisa Garaw Iya Kalo musuhnya gak ada Garaw Musuhnya Garawnya masih full Itu lu liat Anjir Lumayan lah 2,6 Ngasih Ngasih sakit-sakit sedikit ya Lumayan lu Gak ada lumayan-lumayan ya Buset dah Itu sakit banget Sumpah Aloi gue lumayan kuat sih ya Aloi gue lumayan kuat disitu Yah Udah lah Kita ucapkan babay aja Thank you Gue udah seneng banget sih Sumpah Udah masuk semifinal tuh Jangankan semifinal Untuk Untuk apa ya Masuk ke delapan besar tuh udah Pencapaian Buat gue yang paling tinggi Anjir Kajiban dunia Sumpah Dan yang menang ya Yang lawan gue tadi di semifinal Yaitu Ceroholo ya Selamat lah Buat Ceroholo Yah emang Dia GG Tapi gue seneng dengan pencapaian gue Ya hoki banget Gue bisa sampe Semifinal Dengan apa adanya gue Dengan Kecupunya gue Dengan Keampasannya gue Tapi gue Asli ini hoki banget Gue bisa sampe Semifinal ini cuy Wah gila sih Dan Kalau lu suka Lu boleh like deh Video gue Kalau lu gak suka Lu juga boleh dislike Video gue Dan jangan lupa untuk Di share ke temen-temen kalian Biar yang nonton video gue Makin banyak lagi ya cuy Jadi gue pemilik happy gaming Mewakili channel happy gaming Mau ucapin thank you banget Buat lu semua yang udah nontonin Video gue Jadi di akhir video gue ucapin Bye bye Temen-temen semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax